Ini di saat first impression dari saya, kesan pertama dari saya disemprot itu, tingkat kedinginannya... Wow, ini luar biasa loh teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak ya. Sekarang saya nggak bosan-bosan ucapin terima kasih banyak. Karena kalian selalu support di channel-channel Youtube saya, ya banyak saya bisa memberikan hal-hal yang baik untuk kalian juga, nambah ide-ide kalian juga. Nah, pada edisi kali ini saya mau membahas sebuah pelarut parfum yang saya bilang selalu memberikan inovasi dan terobosan-terobosan terbaiknya. Nah, pada video-video sebelumnya saya mendapatkan banyak menggunakan satu brand ya. Tapi terus terang, itu efektif buat saya dalam mixing ya. Karena aroma dan bahan-bahannya itu yang saya udah pake itu memudahkan kalian untuk menacik parfum. Jadi, tanpa perlu kalian repot harus campur ini, campur itu yang belum tentu cocok buat kalian ya. Karena bahan-bahan di luar itu banyak banget untuk mixing parfum. Nah, kali ini saya mau membahas soal pelarut parfum yang pertama, menurut saya pertama di Indonesia. Pertama saya temukan sedikit ada bahan-bahan yang spesial. Apa itu? Pokoknya simak terus videonya. Jangan lupa subscribe video saya ya. Nah, teman-teman. Ini dia. Ini saya bilang saya agak speechless ya. Karena apa? Ini brand ini tuh sudah saya review beberapa video itu. Mempermudah banget untuk kalian mixing parfum. Atau kalian yang jualan parfum itu udah ada bahan-bahan yang saya bilang. Nggak perlu kalian tambahin ini, tambah itu. Kalian langsung pake aja. Di sini ada hatir, ada excerpt terbaru ya. Ini benar-benar baru nih teman-teman. Ada yang kandungan lidah buaya atau bisa dibilang aloe vera. Dan di sini ada daun bidara. Ini pertama, saya agak speechless karena apa produk ini? Ada ya. Mengandung lidah buaya atau aloe vera. Ada daun bidara. Nah, ini saya tuh mikir ya. Saya pun nggak pernah kepikiran. Kelarut parfum tuh ada bahan-bahan ini ya. Nah, saya menyampaikan informasi ini. Saya karena apa? Saya speechless loh. Kok bisa ya? Ada bahan-bahan ini. Dan ini terus terang. Ini masih segel. Belum saya buka. Jadi, saya menyampaikan ke teman-teman pada kalian itu real. Saya nggak mau setan setting atau apapun lah. Karena ini baru saya pegang bahan-bahan ya. Dan saya tentunya penasaran. Jadi, kita sama-sama buka. Jadi, sama-sama cari tahu ya. Pertama yang saya pegang ini ada daun bidara. Memberikan banyak manfaat untuk kulit. Ya, betul. Memang kalau daun bidara yang saya tahu itu untuk untuk lahan baku itu memang banyak yang dipakai. Tapi, saya tidak pernah terpikirkan di pelarut ini. Daun bidara. Nah, kalau yang satu. Ada kandungan aloe vera. Mengandung vitamin E dan melembutkan kulit. Jadi, kedua pelarut ini itu sebenarnya bukan kosmetik ya. Tapi, X-Up ini menambahkan sedikit bahan yang untuk setengahnya ada efek untuk kalian ya. Ini kita coba ya. Ini teman-teman masih segel loh. Ini saya segel dari saya terima ya. Ini produk terbaru banget. Jadi, kalian bisa tahu nih teman-teman. Ini baru banget saya coba. Ini yang daun bidara. Ini kalian bisa lihat. Foto seperti ini. Dan tentunya ini sudah halal. Tuh. Ada sertifikasi halal. Jadi, kalau teman-teman muslim takut menggunakan alkohol untuk pelarut-pelarum. Di sini sudah ada sertifikasi halal. Ini bidara ya. Apakah ada wangi tertentu dalam pelarut ini? Saya penasaran, teman-teman. Tidak ada wangi sih, teman-teman. Nah, untuk aroma sih, untuk yang bidara ini tidak ada kecium, keciri, atau apapun. Jadi, menurut saya ini aman banget kalau kalian untuk melarutkan parfum ya. Jadi, aroma utamanya tidak terganggu. Nah, bagaimana yang aloe vera? Kita coba ya. Susah. Masih segel, teman-teman. Maaf nih kalau lama nih. Karena ya, kita biar sama-sama aja. First hand yang ada di tangan saya ini, kalian dapat informasinya. Nah, kayaknya saya perlu alat bantu ini, teman-teman. Ini saya gila bagus nih, teman-teman. Masih segel. Ini yang aloe vera. Untuk aromanya, kalau kalian nggak peka-peka banget, ini nggak kecium. Tapi kalau karena saya sudah sering nyum banyak aroma, ada. Memang ini untuk aloe veranya aroma tidak buaya. Tapi sangat-sangat tipis, kalau kalian nggak sensitif banget, hidung mungkin nggak kecium. Nah, kalau berbicara aloe vera, ini melembutkan kulit, iya. Ini kulit saya terasa efek dari ininya, licin. Nah, biar nggak, biar final ya, biar komplit ya. Ini saya mau tes nih, kedua pelarut ini. Efek pelarut dari yang daun bidara, aloe vera ini terhadap aroma itu seperti apa. Botol juga baru nih, teman-teman. Karena memang masih tahap renovasi baru, jadi semua baru-baru semua ya, teman-teman. Ini sebenarnya saya hobi. Saya nggak ada niat buat jualan sih belum ada, teman-teman. Jadi, beli ini, kadang buat traveling, saya pakai. Nah, sebetulnya saya mau buat berpergian, saya biar banyak koleksi aroma. Nah, ini saya pakai botol travel pack. Nah, kita coba di botol ukuran 10 mili. Pakai aroma apa ya? Nah, kita coba dari buku bos ya. Karena ini botol parfum, saya coba pakai 1 banding 1 loh, teman-teman. Nah, ini 1 banding 1 saya pakai. Kita coba dari yang daun bidara ya. Kita coba. Peace. Sampai jumpa. terima kasih wow ini luar biasa loh teman-teman alkoholnya gak dingin sama sekali bener-bener untuk perbandingan satu banding satu ya kalau kalian pikir daun bidara bau daun-daunan, bau obat-obatan bau apapun ini tiur-tiur aroma ini dan saya gak berkata bohong apa yang terjadi yang saya katakan ini yang terjadi wah ini luar biasa loh teman-teman gak, gak ada rasa dingin gak ada rasa panas gak oily gak terlalu oily oily pun karena ini bibit ya nah ini bagus banget nih teman-teman yang bidara kalau dari segi botol daun bidara ini keterangannya tidak ada terlalu pesan yang apa-apa tapi ini ada manfaat untuk menangkal radikal bebas untuk kulit dan menghindarkan dari radikal bebas ini saya kaget saya gak ada-ada ini apa adanya saya semprot gak dingin gitu wah ini bagus sih buat saya ini yang pertama nih kita coba yang aloe vera ya aloe vera oke yang aloe vera kayak apa nih teman-teman ini terlalu banyak apa ini ya oh bakarat coba kita pakai bakarat bakarat nah kalau tadi 1 banding 1 ini saya coba ini bibitnya sekitar 40% apakah terlalu oily atau tidak jadi kalau disini kita bisa mencari tahu nih teman-teman penggunaan bibit itu boros atau tidak sebenarnya kalau tadi takaran yang kita pakai bibit sedikit larutnya lebih banyak itu bisa banget teman-teman kita coba ya jadi ini perbandingannya 60 banding 40 coba ya ini setiuk kenceng aja dia masih ada pecek-peceknya basahnya ya nah kalau yang beda itu dari yang bidara sama yang aloe vera dia masih masih basah banget nah ini lembut lembut banget ini tuh kayak apa ya lembut pokoknya jadi ini bukan sekedar bohong menurut saya ini gak bohong dia ada aloe veranya ini hebat nih ini menurut saya gak bohong kalau yang ini di saat first impression dari saya kesan pertama dari saya disemprot itu tingkat kedinginannya itu paling 30% 25 sampai 35% tidak terlalu dingin sama sekali menurut saya kalau yang bidara tadi saya disemprot pertama itu rasa dinginnya bener-bener gak kerasa gitu teman-teman nah kalau ini kan licin ya nah ini uji yang jangka panjangnya saya belum tapi kemungkinan dengan kalau tekstur yang basah begini kalian harus hindari semprotan jarak deket ya kalau yang ada pelembab kulitnya dan ini bisa banget dipakai untuk di belakang telinga karena ada ada ininya teman-teman ada pelembabnya tapi untuk mengikat atau daya uap aroma itu saya belum terlalu coba karena ini saya baru unboxing depan kalian ini recommended banget kalau dari saya bidara itu bagus gak terlalu dingin nah kalau yang agak oily kalau menurut kalian oily atau lembab sekali ini aloe vera bagus ini akan kemungkinan untuk menahan daya uap aroma parfum itu saya bilang ini lebih kesini ya tapi karena saya belum coba dari hasil coba ini saya bisa menyimpulkan ya benarannya sih menurut saya sekitar 70% dari saya ini lebih menahan daya tahan dan ini untuk daya tahannya sih tidak terlalu tapi apa ya efeknya saya juga belum coba jadi saya belum berani komentar apa-apa ini pelarut luar biasa menurut saya dua-duanya ini emang selalu memberikan terobosan-terobosan terbaik dan saya juga memberikan informasi juga gak mau katanya ya teman-teman saya gak mau memberikan informasi katanya begini katanya begitu kalau saya dari coba saya pribadi ya apadanya apadanya ini kayak gini nah mudah-mudahan ini menjadi masukan buat kalian apa namanya pelarut parfum ini untuk kalian gunakan karena ini produk terbaru kemungkinan juga belum ada di pasaran jadi kalian harus coba booking dulu atau pesen dulu mudah-mudahan kalian dapat dan saya yakin ini gak akan mengecewakan kalian pokoknya buat teman-teman ada masukan untuk video saya baiknya seperti apa seperti apa kalian komentar jangan lupa nih videonya di like ya teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak ini saya terima kasih banget udah diberi kesempatan untuk mencoba pertama kali ini luar biasa saya ucapkan terima kasih banyak sampai ketemu di video-video selanjutnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati